weh ada letusan sukunder tulur sekarang di bawah beladak perak oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini Jumat tanggal 20 Januari 2023 disini terpantau banjir lokal ini ya tulur soalnya di puncak Gunung Sumeru tidak ada getaran seperti ini kondisinya di bawah beladak perak ini pukul 16 lewat 10 menit ya tulur barusan disini juga terjadi letusan sekunder sudah ngeblur ya tulur itu ada yang masih berasap itu misal laharnya aduh ngeblur coba kita lihat yang di sana yang di sisi selatan jadi kenapa banjir lokal bukan dari Sumeru itu tetap coklat karena di sepanjang jalur lahar Sumeru mulai dari atas Curakoboan itu juga tersimpan sisa lahar tulur jadi di daerah Curakoboan bukan di puncak Gunung Sumeru juga terjadi hujan deras sebarusan jadi hujannya itu membawa material lahar juga sama aja coba kita pantau yang sisi selatan ya tulur itu yang biasanya menimbulkan letusan sekunder seperti ini ya tulur ini jalur lahar Sumeru yang pernah mengubur dusun kamar kajang ini pas ke erupsi 4 Desember 2021 ya ini jadi yang mengubur dusun kamar kajang itu disini sempat rata lalu meluap kesini tulur berbelok kesini ya laharnya seperti itu dan sekarang ini seperti ini kondisinya terkini kondisi terkini jalur lahar Sumeru di bawa geladak perak kita harus waspada takutnya terjadi longsor ya ini tulur seperti ini tulur itu ada susulan tapi ya kok susulan sih longsor kayaknya disitu bronjungnya ya bronjungnya itu disini ya ada yang pertamanya bronjung yang di bawah geladak perak kok gak kelihatan mas itu tertimbun nah disini ya tertimbun lahar Sumeru Kiriman erupsi 4 Desember tahun 2022 kemarin ini tulur disini semakin beras menakutkan oh ya disitu yang diterkizangin tulur coba kita zoom seperti ini jadi ini banjirnya bukan dari puncak gunung Sumeru yang tukuk lebat itu ya tulur ini tapi meskipun banjir banjir tidak turun langsung dari puncak gunung Sumeru ini tetap banjir lahar ini tulur karena di jalur lahar Sumeru masih tersimpan material lahar yang panas juga tulur nah contohnya seperti ini ya ini sisa lahar yang dilewati lahar hujan tapi bukan turun dari puncak Sumeru ya turun dari puncak Sumeru tapi cukup cukup kecil tulur ketaranya embun geladak peraknya tidak kelihatan ya tulur tersambung total geladak peraknya nah itu kemungkinan diresmikan bulan Maret ya kata Cak Torek Bapak Bupati Lumajang di sekitar saya seperti ini ya ke sana di sekitar saya selamat menikmati selamat menikmati kebulur nah hujan kameranya oke update waktu lagi ini sekarang pukul 16 lewat 18 menit Jumat tanggal 20 Januari 2023 itu ada yang masih berasap gitu disana juga ada yang longsor barusan oke jadi seperti itu aja ya tulur semoga tidak ada susulan yang lebih besar ini panjirnya semoga bermanfaat informasi kali ini saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini semakin beras juga awet ini tulur jadi hujan reda hujan reda kayak gitu dari tadi siang oke disini ada yang berasap tandanya ada yang longsor ini tulur lama-lama ini kalau terusan longsor semakin kesini lagi semakin terkikis kesini ke arah sini sisa laharnya semakin melebar seperti itu nah itu ya asapnya itu lumayan tebal itu asapnya itu bau belerang itu asapnya ada letusan sukunder sekarang di bawah geladak perak itu karena ada longsoran disitu jadi seperti ini asapnya tinggi banget kalau atur kalau anggih i i i i